Untuk bangsa yang terjadi, benar-benar, kita tidak, saudara-saudara. Benar! Dan kami, Aliongri Warsu, Papua dan Hanya hari ini, menutup kepada penerita Republik Indonesia, segera dilesaikan kasus program yang terjadi di bangsa Papua. Benar-benar, 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 benar-benar. Hari ini kami bukan berdiri, hari ini kami datang bukan mau meminta makan, meminta penyusuri, tapi kami membawa sebuah aspirasi haks rakyat bangsa kami, benar-benar, saudara-saudara. Benar! Teman-teman, kalian tidak takut, Kalian jangan takut, kalian membawa rakyat kalian. Kalian jangan takut! Betul! Hari ini kamu bawa suatu secara yang telah dimanipulasi oleh Soeharto dan para petinggi Indonesia. Itu kalian telah dikipu, diperkosa kalian. Teman-teman, hari ini dan waktunya kita diperkosa, kita punya haks rakyat bangsa semua dikiru. Benar-benar, saudara-saudara. Benar! Ini tidak kalian terus mencari di bangsaan, benar-benar, saudara-saudara. Benar! Dan kami, aliasi mahasiswa Papua datang di tempat ini, popopopopoyorita republik tulisannya yang kami hormati, yang punya demokrasi, tetapi demokrasi itu ditilang sendiri. Benar-benar, saudara-saudara. Tidak! Apa yang memakai situ mencari di negara-negara? Tidak! Tidak! Demokrasi tidak ada artinya bagi bangsa kami, minus Papua. karena tiap hari ditindas dengan kekuatan minister, dengan kekuatan hegemoni politik negara asing dan Indonesia juga diperbaikan oleh orang-orang asing. Benar-benar, saudara-saudara? Betul! Hari ini, kami, aliasi mahasiswa Papua datang untuk memohon kepada pemerintah Republik Indonesia segera menyelesaikan kasus melanggar konser-saudara di Paku. Benar! Tidak, saudara-saudara. Betul! Hari ini, kami datang bukan malam memisah bakat. Bapak-bapak yang kami hormati pada saat siang hari ini, kalian adalah mengerti bahwa sejarah dimanipulasi, dipaksakan dan akhir pelakaan yang terjadi di konser kami dan sekarang berusung dengan senjata. Benar-benar, saudara-saudara. Betul! Dan buktinya bahwa di Kabupaten Dukiai, Papua, terjadi kegerasan pulau saiz terhadap rakyat bangsa Papua. Dan segera kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia dan presiden dan wajaranya bebaskan semua tanah tahanan politik di West Papua. Kami bukan berjuri, kami bukan ada untuk minta-minta, tapi kami ada dengan semua berolongi kami. Benar, sebagaimana orang Papua, orang politik, dan orang Indonesia benar-benar tidak sudah-sudah. Saya mau kasih tahu, teman-teman, kalian jangan mau diperkosa oleh negara ini. Negara ini hanya memperkosa kita dengan kepentingan-kepentingan negara asing. Benar atau tidak? Adalah, negara takut kehilangan bangsa Papua karena bangsa Papua yang menjami negara ini. Benar atau tidak? Betul! Atau pemeriksa yang kami cipai, pemeriksa yang diperkosa kami. Banyak pemeriksa puluh. Rakyat kami kami meminta dari orang-orang yang ingin milih hidup bertetangga daripada hidup berkembangan dalam rata rama. Benar atau tidak? Tidak! Papua berikan solusi bagi kami bangsa WPAPUA. Tepat! Hal terdapat dulu, tapi ini sejarah bangsa kami, saudara-saudara. Hidup bahasa Papua. Hidup! Hidup Bapua-Bapua. Hidup! Hidup Bapua. Hidup Hidup bangsa Papua. Hidup! Hari ini kami mahasiswa Papua yang bergabung di koordinasi aliansi mahasiswa Papua datang bimita kepercayaan pemerintah Republik Indonesia segera mencabut kepedakadilan pengerasan yang terjadi di bangsa kami dari tahun 1962 sampai sekarang hari ini terus berkepanjangan dan di barat kami menghormati orang Papua seperti setengah binatang. Kami mohon kepada Republik Indonesia segera ketika bergerasa di atas fungsi bumi bangsa awas Papua hari ini dokiai Papua terjadi penanggaran khas yang dilakukan oleh amaran itu nyata Bapak Ibu kepercayaan amaran yang ada di depan ini hidup bangsa Papua hidup bangsa Papua hidup hidup bangsa Papua hidup bangsa Papua hidup hidup tahun ketiga hidup 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 Papua 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 itu adalah solusi bagi rakyat bangsa West Papua dan kita tetap akan menuntut hak kami tetap-tetap menuntut hak kami sebagai manusia yang layak hidup di atas bumi West Papua benar gak tidak saudara-saudara? benar kami bukan pesuri bangsa Papua tapi kami adalah manusia yang hidup di atas bangsa Papua berhak menuntut hak kami yang hidup damai dari bangsa West Papua dan negara telah memperkosa memaksa kami masuk dengan kekuatan senjata dan asing dari itu rakyat Papua sekarang dibunuh disikap diperkosa dengan semua kepentingan orang-orang asli dan kita sendiri benar gak tidak saudara-saudara? betul hari ini kami aliansi mahasiswa dua meminta kepada pemerintah dan pemerintah segera menuntaskan gadus yang terjadi di bangsa Papua hari ini kami datang bukan pecuri Bapak-Bapak saya mau kasih tau Bapak-Bapak tolong jangan dapukan semua hak kami negara ini negara ini bahwa Bapak-Bapak mengerti apa yang menjadi hak suatu bangsa bangsa berhak hidup mereka sendiri dengan damai dan sejahtera tapi apa yang terjadi di bangsa hari ini pelancaran masus pembunuhan yang terus terjadi ter pemerintahan yang terus terjadi di bangsa kami dan kami mahasiswa kami tidak bisa diam tinggal begitu saja dengan kepentingan-kepentingan Bapak kenderita yang dilakukan untuk menyisa segala wakil ciptaan Tuhan yang ada di bumi West Papua hari ini kami meminta kepada penelitian Indonesia segera bebaskan beberapa aktivis bangsa West Papua mereka bukan pencuri mereka mencari semua kebenaran hak-hak politik bangsa West Papua dan Bapak-Bapak jangan keliru karena kami ini bukan pencuri kami ini bukan meminta untuk melawan negara jelas kami punya sejarah beda betul betul kami bukan negara di Malaysia tapi kami ini di pekatan Bapak-Bapak mau kasih tahu bahwa siapa pejuang Papua yang bergabung dengan Indonesia Papua-Papak Telur Jawa siapa pejuang Papua yang bergabung dengan Indonesia siapa pejuang Papua siapa pejuang Papua kasih tangan satu nama orang kasang siapa pejuang Papua adakah tidak yang bergabung untuk memperjuangkan negara Republik ini Bapak-Bapak Bapak-Bapak jangan menutupi ini realitas yang diperposa oleh pemikiran suatu politikus presiden pertama negara Republik ini dan tetapun dipaksakan masuk dengan kekuatan militer hidup bangsa Papua hidup hidup bangsa Papua hidup hidup bangsa Papua hidup 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 bangsa Papua 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 hidup hidup bangsa Papua hidup Terima kasih. 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 Terima kasih manusia. Betul. Papua. Mereka. Papua. Mereka. Papua. Mereka. Iya kawan-kawan, Papua sudah merdeka. Tapi seperti kawan-kawan dan saya kawan-kawan yang semua yang ada di sini tahu bahwa Indonesia telah memanipulasikan Papua itu adalah merdeka. Dan kawan-kawan kita akan terus lawan. Kita akan maju hingga tipik penghabisan. Kita mendapatkan pengakuan itu bahwa Papua telah. Mereka. Bahwa Papua telah. Mereka. Terima kasih. Wah, wah, wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kawan-kawan. Wah, wah, wah. Kawan-kawan yang ketanggian dua. Melendakan bahwa itu adalah sebuah pelawaran kita terhadap ketidakan hilang kekerasan yang dimanapun itu terjadi. Papua. Mereka. 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 Papua. Mereka. Mereka. Hidup mahasiswa yang berlawan Hidup buktar tamundi Hidup buktar tamundi Hidup kuliah tamundi Hidup kuliah tamundi Hidup yang diwanda Hidup otomote Hidup otomote Selamat pagi Bumi Aramania Selamat pagi Aramania Aramania dan Aramania Kijikan kami Untuk menyebabkan hasil perhatian kami Kami disini Terdisa dari yang terdisa Dimana Sekian banyak Melalui kaji tangan Dari negara ini Sudah yang belum bunuh kami Sebenarnya sekarang ini Jiwa Rakyat bangsa Papua itu Satu juta Lebih daripada Dua juta Tentu juta Hidupan datang yang gongkot Hanya satu juta Saya gongkot Bahwa Dengan hanya data itu Mengandangkan bahwa Orang Papua sampai saat ini Masih ditindas Orang Papua sampai saat ini Masih ada dijadikan Sebagai binatang Yang diburu oleh Imperialis Koronialis dan Militaris Benar tidak kawan? Benar tidak kawan? Benar tidak kawan? Tidak kawan-kawan Kita tahu saja Merupakan kikerasan terjadi Di atas tanah Papua Mulai dari tahun 60 bulan Sampai Dekade ini Kita tahu semua kawan-kawan Dimana Sekarang memuatkan pada Tanggal 19 Desember 1961 Di Yogyakarta Mengeluarkan Membuarkan negara yang dipuat oleh beranda Dan mengambil kembali Mengambil kembali Hak melayat-melayat Dalam Papua Di bawah Nahungan yang kari Apakah itu Mengandangkan bahwa Dia itu bakar Tidak Dia bakar Tidak Maka Dia bakar kawan-kawan Sukarabun saat itu Menyertikan bahwa Dia ada masyarakat yang bakar besar Itu dia kawan-kawan Kawan-kawan Nyatanya operasi militer Masih saja dilakukan dari tahun 60 Eh 60-an sampai Kemarin tahun 2016 Tanggal 20 Desember Tahun 2016 Bidogia terjadi pelanggaran Habis besar juga mankawan Dimana Telmi Perli Mengeluarkan satu Gabungan Gompera Dimana Disitu mereka bukan Membawa Etikanya bahwa Mereka itu Mengayomi Mengawasi Dan Melingkobi Masyarakat tidak Dimana Disana mereka melakukan apa Sipin besar-besaran Dimana disana Kalau mereka ini bukan orang babu Pasti mereka pukul Sampai Mereka bunuh mereka Kawan-kawan Kita tahu Negara Indonesia ini Memanipulasi Dan mengadopsi Deklarasi Universal Harm Universal Yang mereka Adopsi disini Kita menyatanya apa Kawan-kawan Indonesia masih saja Melakobat pelanggaran Hamis besar-besaran Dan istana Papua Bahkan di Jawa sendiri Kawan-kawan Kita lihat saja Kawan-kawan Di Jawa sendiri Di Jogjakarta Dimana Rumah Rakyat Yang tidak Daya upaya Yang mereka dapat Tuhan Dimana mereka Busur Rumah-rumah mereka Itu menandang bahwa Negara ini Merdeka sehubungnya Betul dia kawan-kawan Betul Negara ini belum Merdeka sehubungnya Padahal kita tahu Negara ini Merdeka atas Depayat Iberat Yang dilontarkan oleh Belanda Dan fasilisme Yang dilontarkan oleh Kepal Betul dia kawan-kawan Betul Dengan hal ini Depayat impara Dengan hal ini fasilisme Negara ini Melahirkan demokrasi Tetap menyatanya demokrasi Tidak dimangkau Tidak dimainkan oleh Kau-kauk 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 Kiperalisme Kau-kauk Destiki Vetik Indosiasi Betul dia kawan-kawan Betul Kawan-kauan Kita sudah merdeka Kita sudah merdeka Pada tanggal 1 Desember Tahun 11 Tahun 11 Itu tidak kawan-kawan Betul 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 Ibarat robot yang digendalkan dari remote. Kalau sebentar lagi, kalau imperialisme, imperialisme kalau mereka menekan tombol on untuk membunuh kita, mereka akan membunuh kita. Karena mereka ini robot, betul diorang kawan? Betul! Mereka ini robot, kawan kawan? Mereka tidak sedar. Kalau hak asasi manusia itu tidak ada seorang punya yang bisa merah, tidak ada seorang punya yang bisa membongkang, tidak ada seorang punya yang membuat asik, tidak ada seorang punya yang membongkang itu. Hak asasi manusia itu diberikan oleh orang yang menciptakan kita. Betul diorang kawan? Betul diorang kawan? Kawan kawan, Indonesia mengoropsi pasar makar itu dari mana kawan kawan? Kawan kawan, pasar makar itu mereka mengoropsi dari Belanda. Betul diorang kawan? Betul! Jangan-jangan besok-besok ini mereka akan terkeluar. Undang-undang tetan temporari. Lucu sekali kawan kawan. Negara Indonesia ini, dia tidak mengeluarkan, dan dia tidak pernah membuat undang-undang itu atas dia punya ideologi sendiri. Undang-undang dibuat atas ideologi beranda. Betul diorang kawan? Betul! Negara Indonesia ini lahir situa bukan karena apa-apa. Tetapi lahir karena perlawanannya. Baik, dan lahir karena situasi saja. Negara Indonesia memanfaatkan situasi peran dunia kawan dan mereka meraikkan negara Indonesia ini. Betul diorang kawan? Betul! Tawan-tawan, Tawan-tawan, kita datang di sini ini apa? Menentukan kita. Betul diorang kawan? Tawan-tawan! Negara Indonesia ini mengatakan dalam undang-undang baik bertanggung ke mereka dia lah. Ini mereka dia lah. Kita dalam undang-undang yang baik bertanggung ke kawan-kawan. Kalau negara Indonesia sudah mengatakan seperti begitu, kita berang mereka atau tidak? Berang mereka atau tidak? Berang mereka atau tidak? Mabuah! 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 Itu solusinya. Tawan-tawan, kita tahu saja. Melalui jenis di Kurni, menjaga kawan-kawan. Masih saja sampai saat ini, mereka masih melakukan pelanggaran hak di atas tanah Papua. Rakyat yang melawan dipunuh. Rakyat yang membawa asyikrasi masyarakat dipunuh. Itu hanya menjaga konserasi ekonomi politik saja. Betul diorang kawan? Tawan-tawan! Tawan-tawan! Tawan-tawan, Tawan-tawan, kalau saya mengatakan liberalisme, kawan-tawan mengatakan hancurkan. Kalau saya mengatakan balonialisme, kawan-tawan mengatakan hapuskan. Kalau saya mengatakan militerisme, lawan. Iberalisme! 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 Koronialisme! Koronialisme! Militerisme! Kita tetap lawan, kawan-kawan. Tidak ada satu kata apapun. Helankan satu kata lawan saja, kawan-kawan. Kalau kita sebagai kaum intelektual yang sudah mengerti tentang situasi, sudah mengerti dan sekarang kalau kita tidak melawan. Kita tahu saja, pemberontakan, penindasan, pengkhianatan mulanya dari kita, kawan-kawan. Betul diorang kawan. Ini masih yang melawan. Ini masih yang melawan. Bapuwa! 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 Tawan-tawan! Kami mengatakan sikap segera mencabut pasar pasar magar yang sudah dibuat dan diadopsi dari negara belanja di mana sudah dimakarkan buat tahan kami yang ada di ada di Sulawesi, dua ada di Papua. Kita segera bepaskan tanpa ada tanpa ada keterlibatan hukum apapun. Sekiranya bepaskan karena mereka tidak dalam melarang hukum, mereka berbicara atas hukum negara, undang-undang negara ini. Bapuwa yang menyatakan bahwa kita bepaskan serabes ini. Bapuwa! 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 undang-undang mereka kalau undang-undang mereka kalau undang-undang mereka tidak mengerti reaksioner yang ada di belakang itu sudah mengerti. Kauan-kauan, mereka sudah mengerti. Kalau mereka itu dikejarkan oleh tompat saja, kauan-kauan. Mereka sudah dikejarkan. Yang tanya apa, kauan-kauan? Pajat yang tidak salah saja dibunuh. Pajat yang tidak salah dipukul. Apakah itu bisa menyatakan bahwa mereka punya tanggung firong yang sudah bertahkan kakak itu. Bisa menyatakan itu sikap mereka. Tidak, kauan-kauan. Itu hanya politik bulan sempat yang dimanjuruh negara ini bersama imperialisme. Betul, kauan-kauan. Betul. Kawan-kauan, kami menyatakan sikap lagi untuk segera mencabut segala akar-akar persoalan yang dijalankan oleh kaki tengahnya TNI Polri di mana TNI Polri adilu Bapuai membantu mengayangi masyarakat. Adilnya TNI Polri di Bapuai hanya membunuh membindahsakan membantai itu satu ideologi yang sudah ditanamkan oleh Makkah terbesar Indonesia dan Subaroh. Betul, kauan-kauan? Betul. Kauan-kauan, 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 Papua, Merdeka, Merdeka Teman-temannya ada yang mau menel Lasik Wah, 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 Wah Papua, Merdeka Baru saja yang terjadi yang pelanggaran HAM dilakukan oleh TNI Kauri di Kaujian. Namun hanya itu, tetapi dari sejak tahun 1900 sampai saat ini tahun 2017, melakukan pelanggaran HAM oleh TNI Kauri. Oleh karena itu, kami dari ANP menyatakan bahwa TNI Kauri dan TNI Kauri di TNI Kauri cabut. Langkah bagaimana? TNI Kauri! Dan saat ini juga, saya melakukan pelanggaran HAM dengan masyarakatnya sendiri juga. Oleh karena itu, TNI Kauri yang kauri di sini, kami menyampaikan, dan ketua di sana, angkat tadi, segera. Dan pelanggaran HAM yang dilakukan di TNI Kauri, bukan hanya aktivis, tetapi benar-benar kasaan dan kepenuhan dikenjarkan oleh TNI Kauri. Oleh karena itu, kami harap TNI Kauri yang ada di sana, segera. Cabut! Dan angkat ganti dari tonak Papua. Papua! Mereka! Papua! Mereka! Papua! Mereka! Terima kasih itu solusinya. Baik teman-teman, kita langsung baca penyelesaikan. Sebelum kita baca penyelesaikan, harap teman-teman bisa buat lingkaran. Kita buat lingkaran, lalu kita baca penyelesaikan. Saya kira maju-maju. Teman-teman maju dulu. Langkah bisa maju. Teman-teman maju. Teman-teman, poster-poster bisa diantar. Lalu, di belakang yang panjang dalamnya. Ya, pokoknya posternya, kita akan ke belakang yang kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stop kekerasan aparat di Dogiai dan hentikan jeratan Pasal Makar terhadap enam aktivis West Papua. Kekerasan di Papua dari tahun ke tahun terus terjadi. Kehadiran aparat di Tanah Papua hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi rakyat West Papua. Operasi-operasi terus dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Operasi Sadar, Operasi Sampai Sampus Versi-Una, Operasi Sampu Versi, Operasi Sampus Versi-Una, Operasi Sampus Tumpas, Recang-Canggap Tumpas, Parks-Una, Operasi Miniter geez-Una, Operasi Sampus Versi-Una, Operasi Sampus Versi-Una, Operasi M dan operasi operasi tersembunyi lainnya di Tanah Papua dan Mewodide. Sejak bulan September 2016, tim gabungan Giet Operasi Mantap Raja Gompla sudah aktif melakukan sweeping di atas Jembatan Kali Tuka Muwanemani, Distrik Kabupaten Dogiay. Tim gabungan tersebut dikirim dari kepolisian daerah Papua, Polda Papua, untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat Dogiay dalam rangka penyamanan pemilihan kepala daerah. Tim gabungan GOMPRA yang diutus Polda Papua, SKH di sweeping, yang dilakukan oleh tim gabungan di Kabupaten Dogiay, dinilai berkaitan dengan penertiban pilkada sama sekali tidak manusiawi. Satu, aksi sweeping yang dijalankan tim gabungan GOMPRA. Satu, sweeping alat tajam selama lima bulan. Setiap pagi mulai pukul 7 sampai 9.30. Di atas Jembatan Kali Tuka, tim gabungan aktif memereksa segala bentuk alat tajam terhadap masyarakat dan aparat sipil negara yang berpakaian dinas sekalipun. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan adalah mereka menyuruh masyarakat untuk membuka tas, noken, saku, baju, celana, jog motor, dan mobil lalu mengambil semua alat tajam yang ada. Alat tajam yang diperiksa seperti silet, tutur, pisau, parang, sabit, gampang, kartel, dan anak panah. B, sweeping atribut Papua Merdeka. Selain tim gabungan, giat, operasi, mantapkan berada. Melakukan sweeping alat tajam, mereka juga melakukan pemeriksaan handphone dan laptop. Bila dalam handphone dan laptop itu kedapatan gambar bintang bajar, bintang kejorah, edit-editan bintang kejorah, lagu-lagu Papua, berita-berita Papua, video tentang Papua Merdeka, foto haber baur Papua Merdeka, masyarakat yang selalu menyenangkan pakaian tentang Papua, toko Papua, dan lain-lain semuanya, ini disita habis, habisan, dan dipukul. Sweeping aktifis HAM, bagian yang ketiga tentang aktifis HAM ini, tidak hanya saat sweeping, tetapi setiap hari. Dan di mana mereka berada, selalu mereka kejar. Sehingga, selalu ruang gerak bagi aktifis HAM, di dokiyai tersempit. Pokok untuk hidup bebas, ruang untuk berekspresi, bebas di muka publik, atau masyarakat, sangat terlokmati. Sehingga, dokiyai saat ini, saya akan hidup dalam orde lama, dan orde baru. Sweeping yang, D, sweeping rambut gimbal. Sweeping yang keempat ini merasa aneh, tetapi nyata dalam hidupnya, bahwa sweepingnya, kedapatan masyarakat yang kumisnya panjang, rambutnya gimbal, ditahan. Dan diinterrogasi polisi dan bremok. Jika ada balasan dari masyarakat, berarti dipukul babak belur, hingga darah keluar, bahkan menghilangkan nyawa. E, sweeping uang. Pasar utama di Kabupaten Dogia itu terletak di Moanemani. Sehingga pusat pembelanjaan itu, juga terjadi di pasar Moanemani. Semua transaksi bas, barang, ini harus menggunakan uang untuk membeli barang. Masyarakat yang datang ke pasar Moanemani, mereka harus membawa uang dalam dopet mereka, agar pulang membawa hasil belanjaan. Tetapi polisi dan bremok di Dogiai, ini sangat aneh, benar. Semua uang yang dibawa masyarakat untuk belanja barang, itu pun diambil tim gabungan, giat operasi mantap raja di Dogiai. Sweeping orang mabuk. Tahun 2016 merupakan tahun korban minuman keras. Miras di setiap minggu oleh minuman alkohol oplosan. Penjual minuman alkohol oplosan tersebut, dilendongi mati oleh polisi dan bremok. Yang bertugas di Dogiai. Sementara pemuda-pemuda asli Dogiai, yang mengusung minuman keras, ditembaki mati, ditempat seolah-olah pemuda-pemuda asli Dogiai ini, seperti binatang. Dalam tahun 2017, bulan pertama saja sudah, puluhan pemuda asli Dogiai yang mengusung minuman keras beralkohol, ditembak mati, dan dipukul babak pelur di jalan. Dilihat dari bentuk-bentuk aksi sweeping tersebut, bukan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat, tetapi malah mengorbankan rakyat dan harta benda, sampai menghilangkan nyawa manusia. Korban yang meninggal. Satu, Melchias Dogomo, usai ditahan polisi, ia ditahan sel tahanan dengan polisi di Moanemani. Dogiai 23 Desember 2016 lalu, selama ditahan beberapa jam di polisi di Moanemani, polisi sempat, siksa bahkan memasukkan pangkal senjata, tempat keluar peluru ke dalam mulutnya. Sore harinya, dia dipulangkan ke rumah, sampai di rumah Melchias Dogomo, jatuh sakit, hingga meninggal 7 Januari lalu. Dua, Otis Pekei, disiksa polisi, jelasan tanggal 10 Januari 2017, mulai dari Kali Tuka, hingga tiba di polisi di Moanemani saat itu. Otis Pekei sedang menuju ke Nabire, namun, dia ditahan di jembatan Kali Tuka, PKI disiksa selama ditahan. PKI mengeluarkan dari Moanemani dalam keadaan tak bernyawa, sekitar pukul 3 sore, dan dikembalikan ke keluarga. Korban luka 10 Januari 2017, Hendrik Bobi Maswa Unipa, bibir pecah. Dua, Nelesade, luka sobek di kepala. Tiga, PKI Mabe, luka lebam di mata. Nama korban, hari Jumat, tanggal 20 Januari 2013, Pertama, Nasa Nola Seus Dau, bibir pecah. Dua, Ferinan Tepai, pelipis mata kepala dan muka, mukanya bocor. Tiga, Deserius Go, kepala bocor dan pelipis, luka. Empat, Tiakon Alex Pigai, dahi picah dan luka-luka. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah amanat konstitusi yang harus jalan secara bersama-sama. Namun pada praktiknya, sebagaimana kita lihat, masih banyak pelanggaran dengan berbagai macam bentuknya. Apalagi rakyat West Papua terjadi pelanggaran tersebut merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat oleh rakyat Papua selalu mendapatkan tindakan kekerasan. Apalagi gerakan memperingati hari-hari besar di Papua maupun di luar Papua. Pasti saja terjadi pemuparan dan penangkapan. Terjadi penangkapan enam aktivis Papua saat melakukan aksi memperingati Trikora pada 19 Desember 2016 lalu. Enam orang tersebut aktivis KNPB di Manado empat orang di Jayapura dua orang. Oleh karena itu, kami alian si mahasiswa Papua menyatakan sekap. Satu, sopot Kapolsek Nabi Raya dan Kapolsek Dogiay. Dua, hapuskan pasal makar. Tiga, tarik pasukan gabungan dari Dogiay. Empat, hentikan jeratan pasal makar terhadap enam aktivis West Papua. Hizky Ameyake, Kemanu Kago, William Wem, Panu Sesegem, Jose Ayaimo, dan Ismail Alwa. Enam, lima, tarik pasukan organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Enam, hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat dan bangsa Papua. Tujuh, menonton Komnas HAM melakukan investigasi untuk mengungkit kekerasan dan pembunuhan di Dogiay Papua dan korban pasal makar. Delapan, upah kesempatan bagi jurnalis internasional untuk melakukan keliputan di Papua. Sembilan, stop kekerasan terhadap rakyat dan bangsa Papua. Demikian pernyataan sikap kami, aliansi mahasiswa Papua, mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis serta semua pihak yang berpartisipasi dalam aksi masak. Malam 26 Januari 2017, Koordinator Umum Aksi, Janis Gai. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung saja posisi dalam barisan kita kembali ke tempat tali titik kumpul, kita langsung saja jalan. Jadi posisinya masih dalam posisi tarikomano ya. Masih dalam posisi tarikomano kita jelaskan. Tidak mau bagi kemana kita jelaskan. Tidak mau bagi kemana kita jelaskan. kalian guna bagi ke rumah.